Beliau dimakamkan di daerah Kacangan, Kecamatan Andrung, Boyolali, Jawa Tengah. Semasa hidupnya, Mbah Idris selalu mengajarkan tentang kebaikan, Tentang menghargai perbedaan pendapat, Serta keanekaragaman ilmu. Beliau sebagai Mursid, Terekat Zatiliyah. Beliau seorang wali tapi yang tidak pernah mengaku dia adalah wali. Beliau terpaksa atau mengatirkan, Tentang mengatirkan, Kecamatan Andrung, dan mencoba kebaikan tanpa kebaikan. peribadi, Jawa Tengah yang sangat biasa. Dan saya berkaitan, Diribasi kutu itu sangat baik, Kutu itu dan sepertinya. Jawa Tengah itu adalah kutu itu. Tetapi suatu berbeda, Tentang. KB iku net dinikmati dadi nenikmat banyak kisah-kisah menarik tentang almarhum Bahidris beliau orang yang sangat rendah hati dan menjaga tata kerama menjaga adab juga suatu ketika di Kecamatan Andong khususnya umumnya di Kabupaten Biolali atau bahkan di Jawa Tengah waktu itu terjadi kemarau panjang setahun lebih enggak ada hujan petani sawah tidak bisa menggerap karena terdapat hujan bahkan air-air sumur sudah kering semuanya ada satu hujan sendang saja itu paginya sudah jadi setiap suri sudah diambil orang-orang air beli dan yang lain-lainnya walhasil waktu itu ternyata di sekolahan itu ada atas sekolah-sekolah SD dan MI waktu itu mengadakan undangan melihat sepak bulan gajah di lapangan perang Andong di Kecamatan itu di Kecamatan Andong itu semuanya pakai karjis bayar kalau tidak salah waktu itu bayar seribu rupiah perang itu undangan diri mendignas pendidikan itu mendibutnya dari semuanya sekolah melihat di lapangan-lapangannya dipakari pakai 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 pakar semuanya jadi yang masuk harus karjis itu diutamakan untuk hiburan anak-anak luar biasanya apa ternyata al-makburlah silahkan juamat Idris itu yang sudah semua juga mendengar tahu walaupun sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu ini apa-apa yang ada dikacah ayo nonton lu siapa denger saya rapa aku tak nonton kacah babalannya kayak apa-apa waktu itu sudah pakai kursi roda aku ingat aku kesuan orang yang kursi roda ya tapi luar biasa sampai disini aku pakai penurah panas sampai di lapangan Ampera mengambil posisi yang sama seperti posisinya anak-anak itu di pinggir itu akhirnya apaan tertidur dan mendengkor lagi mendengkor tidur dengan sangat puasnya si mamalasar itu babalan ini saya bilang gitu terus itu ada ya orang-orang sepoh yang juga akhirnya juga tahu kalau itu Maitis si mamalasar itu selang berapa lama setelah beliau itu mendengkor tidur dengan pulasnya keteketek mendung yang tadinya tidak ada mendung warna penuh hujan sangat deras waktu itu dan beliau eh enak apa lagi Alhamdulillah ayo ayo mulai dengan sangat santun dengan kepura-puraan bahwa beliau tadi sebenarnya solat istisqa yang diramu dengan sedemikian indah dan biar tidak kelihatan dia berdoa di tengah lapang karena sunahnya solat istiqa di tengah lapang dan ternyata kitab masyur semua mengatakan kalau solat istisqa itu seharusnya bawa hewan dan disitu ada gajah komplet sudah sunah yang diajarkan rasul dijalankan tapi satirnya kuat hujan pun turun dan kami pun pulang dari situ banyak orang bercerita ya Allah ternyata seandainya beliau itu tidak pura-pura tidur dia itu istisqa pun insya Allah di hijab oleh Allah tapi biar tidak kelihatan orang ampuh dan biar tidak terkenal pura-pura tidur dan Allah pun mengijabahi doa seorang wali walaupun taunya orang-orang bahwa beliau adalah tidur Assalamuala Nabi Muhammad ada pengalaman saya sebelum masuk ke Tarikat Sadiliyah waktu itu saya masih umur 17 tahunan kebetulannya masa Tarikat Sadiliyah itu rata-rata sudah sepuh ada murid Mbah Idris yang namanya Mbah Badar itu pandai merayu saya dan waktu itu teman saya panggilannya Ustadz Jundrung bahkan si Ustadz Jundrung ini pun menggampingi Alhamdulillah Mbah Idris sampai akhir hayat dia benar-benar menjadi santri santri yang benar-benar santri Mbah Badar mencoba menawarkan ke saya karena karena waktu itu dia tahu saya anak remaja yang senangnya mungkin masih ilmu kedikjayaan atau ilmu keduktiran dan akhirnya Mbah Badar menawarkan coba kamu masuk ke Tarikat Sadiliyah terus saya tanya emang bisa buat berantem Mbah wah bisa nah itu Tarikat tuh bisa buat apa aja nah akhirnya akhirnya saya pastikan saya masuk ke Tarikat Sadiliyah itu bersama Ustadz Jundrung dalam perjalanan waktu umur semakin bertambah pemahaman sedikit bertambah ya yang ada kita gak ada ningatan untuk berantem atau untuk tawuran atau untuk ketikjayaan karena memang di Tarikat Sadiliyah itu mengutamakan ketauhitan mengutamakan ketauhitan kemana kita bisa tawazu bisa istiqomah menjalankan syariat Islam itulah akhirnya yang terjadi kita resmi masuk menjadi Tarikat Sadiliyah dengan murid atau siswa termuda waktu itu itulah pandenya orang-orang dulu pandai menempatkan posisi dia tahu suatu saat ketika anak-anak itu diajari tentang kebaikan pengen sendirinya akan merubah arah yang tadi yang pengen berantem menjadi tidak ingin berantem itulah usah tentang awal saya masuk Tarikat bersama Lulut atau Ustadz Jundromu yang di prakarsai sama Mbah Badar mereka semua sudah tiada semoga yang memberikan lembalan kepada beliau yang yang di yang di yang di yang di